Bisa jadi kita yang masih kesulitan untuk tepat waktu untuk mengawali datang dan lain sebagainya tadi itu bisa jadi masih ada hal-hal yang oleh Allah tidak diperkenankan yang kita lakukan. Al-Fatihah 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 orang yang mu'min, sehingga orang yang beriman, batal wudhu, meskipun di sawah, itu sambil nyangkut, batal wudhu apalagi di kantor, di pasar, batal wudhu di rumah, batal wudhu menjaga wudhu, gitu ya jadi tadi itu solusinya berangkat wudhu dari tempat kesibukan ke masjid, maka insyaallah nilainya sama setiap langkah tadi yang kedua, solusinya supaya kita betul-betul terjaga ya kita mendawamkan punya wudhu gitu ya, sambun siap, oke apa iya, jadi urusan najis tidak najis tadi itu pak ya najis itu hanya dikatakan najis apabila air tadi itu benar-benar sudah nyata terkena najis tapi kalau secara terlihat itu tidak ada najis juga tidak berbau najis ya tidak najis pak meskipun itu air di jalan ya tadi itu, misalkan kita sepeda cerat gitu pak wah ini najis gak ya ya ini air biasa tidak berbau juga tidak tidak ada najis yang disitu ya tidak najis pak ya nanti dibersihkan aja biasa tapi tidak najis sering pak orang menganggap dirinya najis sehingga tidak sholat setan itu memang seperti itu ini najis kamu jangan sholat nah seperti itu itu wasmi sufi sudurinas sifat setan yang membisik-bisikkan agar orang itu tidak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak apa-apa dibilang oleh najis kamu itu najis kamu gak boleh sholat sholat di rumah aja nantilah mandi dulu seperti itu pak mangkli setan pokoknya iya nakut-nakuti seperti itu bismillah saja bismillah saja teguhkan hati untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah jangan hiraukan bisikan-bisikan ada pak orang wudu juga gitu wudu merasa tidak sah wudunya wudu lagi gak sah lagi wudu wudu lagi seperti itu ada atau orang sholat Allah merasa niatnya lagi belum masuk gak mantep lagi Allah berkali-kali seperti itu itu godaan setan gangguan setan lawan saja seperti itu atau ketika sholat Allah kamu dilihat orang dibisikin untuk riak misalkan teruskan saja bismillah teruskan perbaiki niat perbaiki niat tidak perlu diurungkan itu nih pak terus kalian kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilahilah anta astagfiruka wa adubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati